Halo guys, balik lagi ke Youtube channel Cenca Citi Stano MCI Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian 5 jenis vegetarian yang ada di Taiwan Bisa buat referensi kalian loh kalo misalnya kalian mau jalan-jalan ke Taiwan Serta aku juga bakal kenalin ke kalian aplikasi Taiwan buat nyari resto vege loh Jadi ditonton sampe abis ya Yuk kita mulai Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Republik China atau Taiwan Pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2008 mengumumkan persyaratan pelabelan untuk makanan kemasan vegetarian Dan dengan jelas membagi vegetarian ke dalam 5 jenis Ini adalah 5 jenis vegetarian yang sudah ditetapkan atau diberlakukan oleh negara Taiwan sendiri Dan peraturan ini berlaku pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2009 Nah 5 jenis vegetarian itu ada apa aja? Yang pertama ini adalah Chen Su atau Chun Su Jadi ini tulisan Mandarinnya ya guys Dan ini bisa dikategorikan sebagai full vegetarian Full vegetarian di Taiwan ini Mereka itu tidak makan semua jenis daging Tidak makan semua jenis seafood Dan juga tidak makan makanan produk susu dan telur Serta disini mereka juga tidak mengkonsumsi bawang Terus yang kedua adalah Tan Su Adalah Ovo Vegetarian ya Sesuai dengan namanya berarti disini adalah tidak makan makanan produk daging Tidak makan makanan seafood dan juga tidak mengkonsumsi susu Tapi masih mengkonsumsi telur dan disini juga tidak memakan bawang Yang ketiga namanya Naisu atau Lacto Vegetarian Disini juga sama tidak makan makan daging Tidak makan seafood Tidak makan produk telur Tapi juga masih makan produk susu Dan disini juga tidak makan bawang Yang keempat adalah Tan Naisu Jadi ini adalah Lacto Ovo Vegetarian Sesuai dengan namanya Tidak makan makanan produk daging Tidak makan makanan produk seafood Tapi masih mengkonsumsi produk susu dan telur Serta tidak mengkonsumsi bawang juga Yang kelima ini namanya Uxing Su Uxing itu ada apa aja? Jadi Uxing itu ada 5 jenis bawang Seperti disini gambarnya Biasa disebut Allium 5 jenis Allium Yaitu adalah bawang putih, bawang merah, ucai, daun bawang, dan bawang bombay Jadi kalau namanya Uxing Berarti dia pasti ada jenis bawang-bawangan Tapi untuk yang vegetarian Uxing atau vegetarian Allium Vegetarian Allium di Taiwan ini Walaupun tidak mengkonsumsi daging Tidak mengkonsumsi seafood Tapi terkadang masih ada yang mengkonsumsi susu dan telur Jadi vegetarian Allium ini tidak bisa disamakan dengan vegan Jadi beda banget Dan disini sudah diketahui bahwa Untuk di Taiwan sendiri Selain vegetarian Allium Untuk vegetarian lainnya tidak ada produk bawang Tidak ada konsumsi bawang di dalamnya Itu adalah 5 jenis vegetarian yang terdaftar di negara Taiwan Terus disini masih ada lagi yang tidak terdaftar Tetapi ini biasanya orang Taiwan itu tahu ya Itu namanya Kuo Pien Su Kuo Pien Su Kuo Pien Su ini sejenis vegetarian yang praktis ya Jadi kalau misalnya tidak menemukan restoran vege Terus masuk ke restoran non-vege Mereka bisa menyediakan menu vegetarian Tapi mungkin alat masaknya sama piringnya itu Campur dengan makanan non-vege atau berdaging Nah itu namanya Kuo Pien Su Nah untuk vegan itu baru tren banget di Taiwan Dan vegan sendiri itu tidak termasuk 5 jenis vegetarian di atas ya Karena vegan ini kan masuk dari Inggris ya Dan juga tanpa ada unsur agama Sedangkan untuk vegan sendiri Selain mereka tidak memakan makanan produk yang ada hewannya Mereka juga masih diperbolehkan untuk makan bawang Selain tidak memakan segala jenis daging Mereka juga tidak mengkonsumsi produk turunan telur, susu, dan madu Selain makan, seorang vegan juga tidak menggunakan segala jenis barang Yang ada unsur kekerasan atau menyakiti hewan Jadi vegan ini lebih ke lifestyle ya Semuanya benar-benar tanpa menyakiti hewan Karena ada banyak banget beragam jenis vegetarian di Taiwan ya Dan juga sudah mulai masuk vegan ke Taiwan sendiri Kalau misalnya kalian masuk ke satu restoran ya Entah restoran vegan, vegetarian, atau vegan Di menu-nya itu pasti tertera banyak sekali notes atau keterangan Di situ akan tertulis jenis vegan apa Seperti full vegetarian, atau ini ada ovo vegetarian, lakto vegetarian, atau vegan, atau ada alliumnya Jadi di situ bakal banyak banget keterangan di menu-nya aja Sebelumnya aku juga pernah bikin vlog kresto-vg di Taiwan Kalian bisa cek link-nya di atas Dan kalian bisa lihat beberapa menu-nya itu besar Terus ada notes kecilnya yang ngejelasin ini jenis vegetarian apa Dan kalian juga bisa klik di atas buat referensi kalian Kalau misalnya mau jalan-jalan ke Taiwan Nah selanjutnya aku mau kenalin ke kalian Aplikasi terbaru buat hunting resto-vg di Taiwan Baru launching gak lama banget Jadi sebenernya masih full Mandarin Ada komentar di IG-nya Kalau bisa dibikin ada bahasa Inggrisnya Jadi buat kita-kita yang gak ngerti Mandarin Bisa pergi ke Taiwan pakai aplikasi itu Tanpa terhambat oleh bahasa Mandarin Jadi juga bisa menggunakan bahasa Inggris Jadi dijawab, tunggu sampai mereka selesai Sempurna aplikasinya Pelan-pelan akan masuk untuk berbagai bahasa Aku kenalin dulu ke kalian aplikasinya Nama aplikasinya Susi Quan Atau Vegacity Maps Atasnya ada Xuanze Susi Xuanze itu memilih jenis vegetarian Jadi paling atas itu Qensu Yang ada gambar daunnya itu Qensu ya Full vegetarian Terus Naisu itu ada gambar susunya Sebelah kanan itu Tan Naisu Yang tadi udah aku bahas ya Itu ada Lakto of vegetarian Dan ada vegan juga Terus ada Hunsu Hun itu daging ya Dan Su itu vegetarian Ini maksudnya adalah Restoran yang bisa menyediakan menu vegetarian dan non-vegan Hunsu itu adalah restoran campur ya Contohnya aku ada nyari satu resto vegetarian Di sini bagian bawahnya bakal muncul Dan di paling atas itu akan menjelaskan nama resto VG nya Juga nih ya rating dari Google Sama ini ya jaraknya Ini jaraknya 3000 kan karena aku kan di Indonesia ya Sampai situ mungkin butuh 3000 km Jadi di sini juga ada penjelasan jaraknya Sama keterangan vegetariannya seperti apa Di sini Chensu Dia termasuk full vegetarian Terus di sini juga udah tertera Nomor teleponnya Terus di sini ada Tauhang Tauhang ini adalah GPS ya Jadi pas di klik ini Dia langsung masuk ke Google Maps Di sini yang ada gambar hadiahnya Ini kayak ada resto-resto VG yang sedang menyediakan voucher-voucher Atau promo-promo juga di sini bakal update Menurut aku ini berguna banget Ini penting banget buat kalian ya Misalnya travelingnya jalan-jalan sendiri ya Jadi gak ikut travel tapi jalan-jalan sendiri Atau backpacker Mengasih tau bahwa resto VG di Taiwan itu ada jam istirahatnya Beda banget dengan Indonesia Kalau di Indonesia kan sekali buka dari pagi terus sampai malam Tapi kalau misalnya di Taiwan mereka ada jam bukanya Dan ada juga perbedaan makanan yang dijual Juga ada beda buka jamnya Jadi di Taiwan juga ada toko resto sarapan pagi Dia jual makanan VG sarapan pagi dan brunch Hanya ya biasanya buka dari jam 4 pagi sampai jam 1 siang Itu kalau misalnya yang menyediakan makanan pagi ya Jenis brunch juga Pagi sampai brunch Nah untuk restoran lainnya Biasanya itu buka dari jam 11 siang atau setengah 12 siang Sampai jam 3 Ada jam 2 atau setengah 3 sampai jam 3 Nah terus mereka bakal tutup dari jam 3 sampai jam 5 baru mulai lagi Jadi ini tergantung kondisi restoran Jadi jam bukanya beda-beda Jadi biasanya mereka ada jam istirahatnya Nggak buka full ya Jadi ada jam tertentu Mungkin susah banget nyari restoran Jadi kalau misalnya ada rencana jalan-jalan ke Taiwan sendirian Kalian mesti merhatiin jam-jam Jam-jam bukanya restoran ya Jangan sampai kalian kelaperan Terus tiba-tiba nggak ketemu makanan Tapi tenang aja Tapi tenang aja Kalau misalnya kalian bener-bener ngelewatin jam buka restoran VG Kalian bisa pergi ke minimarket Jadi minimarket Taiwan juga semuanya rata-rata jual makanan VG kok Jadi nggak usah takut dan semuanya ada labelnya Karena sudah sesuai dengan peraturan mereka harus memberikan label itu jenis vegetarian seperti apa Jadi setidaknya sih nggak bakal kelaperan Kalau misalnya kalian penasaran Isi minimarket di Taiwan itu makanan VG kayak apa bisa klik di atas ya Tapi ini 2 tahun yang lalu Kalau sekarang itu udah nambah banyak banget ya Udah nambah banyak banget produk-produk VG di minimarketnya Taiwan Kalian bisa ngecek aja buat referensi aja Jadi video aku sampai disini ya Aku udah ngejelasin ke kalian 5 jenis vegetarian yang sudah pasti ada di Taiwan Dan juga aplikasi memakan VG Yang mungkin bakal ngebantu kalian Kalau misalnya jalan-jalan sendiri ke Taiwan Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi Atau aku ada informasi yang kelewatan Kalian juga bisa nambahin di bawah guys Thank you guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Bye-bye